Tahu enggak teman-teman, cara memasak tunaskol atau keciwis ini sangat mudah sekali loh Cukup dengan bumbu sederhana saja, tumisan tunaskol ini rasanya sudah enak sekali Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Ifnobiko Channel, jumpa lagi kita Oke teman-teman semuanya, disini sudah ada tunaskol Yang mau kita masak disini sebanyak 500 gram Nah ini tunaskolnya kita mau bersihkan dulu Dari daunnya yang sudah busuk atau layu, kita sisihkan ya teman-teman Nah disini kita mau memasak tunaskolnya dengan kuntum-kuntumnya nih Jadi kita tidak perlu melepas helai demi helai daunnya ya Jadi kita biarkan saja, cukup kita buang tangkainya sedikit saja Nah sedikit saja nih teman-teman, ini supaya daun-daunnya tidak rontok atau tidak lepas ya Nah seperti yang ini, kita buang saja biar lebih bersih Daun yang sudah layu atau membusuk atau menguning kita buang saja Dan tangkainya kita iris sedikit saja supaya daun-daunnya tidak lepas Nah ini sudah selesai, kita bersihkan semuanya Sekarang kita lanjut, kita cuci tunaskolnya Nah teman-teman ini tunaskol sudah kita cuci, ini kita mau rendam dulu Oke teman-teman, ini tunaskolnya kita rendam dulu dengan air garam Karena kadang-kadang ada hewan-hewan kecil doi Yang kadang tersembunyi pada selah-selah daunnya Jadi nanti biar serangga-serangga kecilnya biar mati semua ya Jadi biar benar-benar bersih Nah ini kita rendam, baru nanti kita diamkan kira-kira 10 menit Sambil menunggu, kita siapkan bumbunya dulu yuk 3 siung bawang putih, kita haluskan Nah untuk bumbu bawang putihnya menghaluskannya Tidak perlu menambahkan garam ya teman-teman Bawang putih ini termasuk bahan yang mudah dihaluskan Selain itu untuk tumisan tunaskolnya nanti Untuk penambahan garamnya hampir lebih mudah loh Setelah 10 menit kemudian, sayurannya kita angkat Kita bilas sekali lagi ya Oke teman-temanku maku nih, masakanku enak waktunya Kita masak dulu, oke Ini wajan sudah kita siapkan dulu Wajan yang basah seperti ini Kita tunggu dulu hingga benar-benar kering Supaya nanti saat kita menuangkan minyaknya Tidak ada percikan minyak, oke Nah sekarang langsung saja kita tuang minyak 3 sendok makan Minyak sudah panas ini Langsung saja kita tumis Bumbu halusnya Aduk-aduk yang teman-teman Saat menumis bumbunya Kita aduk-aduk terus Supaya tidak gosong Kita aduk-aduk terus Sehingga bumbunya benar-benar layu dan wangi Nah bumbunya sudah layu dan wangi Langsung saja nih kita masukkan tuna skol Yang sudah kita cuci bersih Kita aduk-aduk dulu ya teman-teman Hingga sayurannya agak layu Atau sayurannya ini tidak terlalu mengembang Setelah sayurannya layu Tidak terlalu mengembang lagi Kita masukkan air 150 ml Kita aduk sebentar Baru sayurannya ini kita tutup Ini nanti biar proses masaknya cepat Nah teman-teman memasak Tuna skolnya ini tidak memerlukan waktu lama ya Sebentar saja luk Memasak tuna skolnya ini Kita gunakan disini api yang sedang Cenderung besar Nah setelah kita diamkan Sayurannya ini sebentar Dalam keadaan tertutup Kita buka tutup Dan kita balikannya Supaya matangnya rata Kemudian kita tambahkan garam Setengah sendok teh Kita aduk kembali Teman-teman garam boleh sesuai selera ya Kemudian lada bubuk Setengah sendok teh Nah langsung kita aduk-aduk nih teman-teman Supaya lada bubuknya tidak mengumpal Kemudian kita tutup kembali nih Sebentar saja kita diamkan ya Memasak tuna skolnya ini Tidak memerlukan waktu lama Dari awal memasak Dari waktu menumis bumbunya Hingga matang Hanya memerlukan waktu Kira-kira 3 menit saja Supaya nanti sayurannya tetap Kriuk-kriuk renyah Dan juga tetap hijau Oke teman-teman Kuma kunem Masakanku enak Air tumisannya tinggal sedikit nih Sebentar lagi Kompor kita matikan Tumis tuna skolnya Tumis tuna skolnya Atau tumis keciwisnya Sudah matang loh Kompor sudah kita matikan Oke teman-teman Tumisan sayur tuna skolnya Ini kita tata dulu Terlihat cantik loh Saat kita tata Karena bentuknya ya Dimana tadi Daun-daunnya tidak kita lepaskan Jadi kuntumnya ini terlihat Manis sekali Memakannya juga Lebih asik loh teman-teman Selain bentuknya yang cantik Warnanya juga menarikkan Warnanya hijau terang Itu karena kita Memasaknya sebentar saja Yang pasti Sayurannya sudah matang loh Sudah tertata rapi Kuahnya Jangan lupa ya Kita sirankan saja nih Dari atas Memasak tuna skolnya Ini tidak perlu lama-lama Supaya kendungan Gizinya Tetap terjaga Tuna skolnya Ini juga Renya saat kita makan ya Pokoknya enak banget Dengan dua bahan Bumbu sederhana saja Memasak tuna skol Rasanya sudah enak Jadi teman-teman Yang bingung Bagaimana cara Memasak tuna skol Coba ini diri rumah Biar tahu rasanya Seperti apa Untuk menambah menu Variasi di rumah ya Teman-teman